Personil deta semen khusus 88 Densus 88 Anti-Terror Polri menangkap seorang karyawan BUMN atas kepemilikan senjata api. Informasi yang didapat sumber Tribun Jakarta.com pada Senin 14 Agustus 2023, karyawan tersebut ditangkap di rumahnya di Harapan Jaya, Kota Bekasi. Hasil penggeledahan, personil Densus 88 Anti-Terror Polri menemukan puluhan pucuk senjata pabrikan dan amunisinya. Menurut informasi yang bersangkutan adalah pegawai PT KAI. Untuk ini, Tribun Network masih mengkonfirmasi ke pihak terkait. Dari informasi yang diterima, pegawai BUMN yang diciduk bernama Danan Jaya Erbening, kelahiran Purbalingga 21 Januari 1995. Densus 88 Anti-Terror menangkap Danan Jaya sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Bulak Sentul, RT 7 RW 02. Densus 88 Anti-Terror menangkap Danan Jaya sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ia terlibat mendukung ISIS dan aktif menyebarkan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad. Danan Jaya juga menyuruhkan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui media sosial Facebook. Seruan Danan Jaya melalui poster digital berisi teks pembaruan bayat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State, yaitu Abu Al-Husayn Al-Husayni Al-Quraishi. Masih dari keterangan yang terima, Danan Jaya memiliki senjata api rakitan. Berdasar postingan akun Facebooknya, pelaku telah memosting uji coba senjata rakitan berupa pistol di sebuah perkebunan. Peran Danan Jaya di sini sebagai admin dan pembuat beberapa channel telegram asif film dokumenter dan breaking news yang merupakan channel update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus yang lain itu ada senjata yang modif, senjata air gun, besokkan yang modif. Terus yang lain itu ada senjata air gun, besokkan yang modif. Terus yang lain itu ada Arya Nye Show me message sayang tempratukan yang ber置 dan ayam penyelesa pertamonte untuk dipokongkan yang radar gun. Terus yang mendatkам sempurna air gun. Terus yang kedai tangan direk찰. selamat menikmati ya itu tadi adalah barang bukti yang diperlihatkan kepolisian dimana di rumah salah satu rumah di perumahan pesona angkrik yang merupakan rumah milik seorang pegawai BWMN yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris dan menyimpan ada sekitar puluhan senjata tajam atau berapa senjata tajam lantai ini masih ada oke mas baik tribunus selamat sore ini adalah TKP Polisi Densus 88 menggerebek atau menggeledah rumah milik diduga pegawai BWMN yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris dimana barang bukti yang didapat di dalam rumah ini adalah beberapa atau lebih dari satu atau lebih dari dua banyak cukup banyak senjata api pabrikan dan juga rakitan yang dimiliki oleh seorang pria pegawai BWMN diduga terafiliasi dengan jaringan teroris depan saat ini Densus dan polisi setempat masih melakukan penyidikan barang bukti sudah diamankan sudah digeledah rumahnya dan garis polisi juga sudah terpasang di sekitar rumah di perumahan persona Anggrek Kelurahan Arapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Terima kasih Kecamatan Bekasi Kecamatan Bekasi Kecamatan Bekasi Kecamatan Bekasi Terima kasih Eh, langgan, langgan, langgan Terima kasih Kecamatan Bekasi Terima kasih